Mau mentangis warga Kampung Bayam bertemu Anies Baswedan? Warganet rame kritik PJ Gubernur Heru. Jadi pejabat kok gitu? Dilansir dari Kila.com Usai mau mentangis warga Kampung Bayam saat bertemu Anies Baswedan di acara Desa Anies Nakes pada 18 Januari 2024 lalu, warganet langsung mengkritik kinerja PJ Gubernur Heru Budi Hartono. Warganet menilai PJ Gubernur Heru Budi Hartono gagal menggantikan Anies Baswedan menjadi orang nomor satu di DKI Jakarta. Dari kegagalan PJ Gubernur Heru Budi Hartono tersebut, warga Kampung Bayam sampai mengadu atas nasib mereka ke calon presiden nomor urut satu itu Anies Baswedan. Warga Kampung Bayam mengeluhkan atas tempat tinggal mereka yang belum bisa ditempati. Insya Allah sabar, nanti akan datang waktunya perubahan. Akan datang waktunya perubahan, nanti kita bisa lakukan perubahan. Sekarang kewenangan ini lagi enggak ada. Lagi enggak ada kewenangan, kita sama-sama rakyat biasa. Nanti begitu ada kewenangan, kita kembalikan sampai yang sudah seharusnya. Ya, jangan sabar sekarang. Jangan sabar, ya. Insya Allah, Insya Allah ada waktunya nanti, ya. Bismillah, Bismillah. Ya, saya, saya, Bismillah. Ya, sabar. Saya bilang ini teman-teman menjagain jangan patah semangat, ya. Berapa bulan lagi, Insya Allah. Ya. Nasib kami gimana? Belum ada kepastian tempat tinggal, ucap pria warga Kabung Bayam kepada Anies Baswedan. Dalam momen pertemuan itu, Anies Baswedan mencoba menjelaskan bahwa nanti ada waktu perubahan. Nanti, Insya Allah, sabar. Nanti akan datang waktunya perubahan, akan datang waktunya perubahan, ungkap Anies Baswedan sambil memeluk pria tersebut. Anies Baswedan mengungkapkan bahwa dirinya sudah tidak ada kewenangan lagi. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mengungkapkan bahwa dirinya sekarang hanya rakyat biasa. Salam presiden nomor 1 itu berjanji, apabila kewenangan sudah didapat, ia akan membantu warga Kabung Bayam. Sekarang, kewenangannya lagi enggak ada. Kita sama-sama rakyat biasa. Nanti begitu ada kewenangan, kita kembalikan apa yang sudah seharusnya. Yang sabar, Insya Allah ada waktunya, janji Anies. Melihat pertemuan momen seperti itu, warga net kesal dan berbondong-bondong mengkritik keputusan Heru Budi Hartono itu. Pecat Heru di hari pertama menjabat sebagai presiden. Hapuskan uang pensiunannya Edmul Dirun. Nangis banget sumpah, Kabung Bayam udah dibangun Pak Anies imbas pembangunan CIS. Waktu itu Pak Anies sampai nyamar ke Kabung Bayam buat diskusi langsung sama warga. Tapi warga Kabung Bayam hanya malah dirampas oleh PJ Heru S288060. Heru Budi ini jawab bener ya, warga Kabung Bayam yang harusnya sudah dapat ralsun malah enggak dikasih juga sama dia. Jadi pejabat kok gitu, zolim bener Edlukman Andeskos MTH. Udah dibangun abah padahal, apa susahnya si gubernur? Giveaway itu tinggal kasih kuncinya doang Edner VB. Untuk diketahui, warga Kabung Bayam adalah warga yang terdampak dari lokasi pembangunan Jakarta International Stadium CIS. Di masa Anies Baswedan memimpin Jakarta, warga Kabung sudah dibangunkan rumah susun untuk warga yang terdampak relokasi. Saat Anies Baswedan tidak lagi menjabat dan digantikan oleh PJ Gubernur Heru Budi Hartono, warga Kabung Bayam seakan-akan dihalang-halangi untuk menempati rusun tersebut. Warga Kabung Bayam juga sudah pernah mengugat Pemprov DKI dan Jakpro ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN. Gugatan tersebut berisi tentang warga Kabung Bayam yang belum bisa menempati rusun tersebut.